Pas banget, nafsu makan lagi naik, terus jalan-jalan sama dia tuh kerjanya yaudah makan, nyobain makanan ini Ya namanya berdua pacaran terus kan kita ya, jadi hobinya cuma nonton mau makan, selain kerja ya Di luar kerjaan kita pasti, eh kita mau makan apa, mau makan apa Kadang kita keluar cuma buat makan doang, terus pulang lagi, gitu Belum, ntar lah, insya Allah doain, dibulatkan hatinya untuk, sebenernya hati mah bulat banget insya Allah Cuman, ikhtiarnya ini nih, kaki itu ngelangkah ke rumah sakit tuh males, kalau ke mal, kayaknya mau ke dokter, mau ke dokter kan Harus bener-bener waktunya diiniin kesana, aku sih ngeliat temen-temen aku pada berhasil alhamdulillah Kan pengen juga ya, cuman ngebayangin di dokternya lama mager gue, cuma udah niat kok insya Allah doain Tapi aku tak tahu, tapi pokoknya udah dipaksa terus sama Shiren udah harus banget abis lebaran Cuman lebaran udah kerjaan, satu lagi deh, satu lagi abis itu udah Ya sayang, kamu juga harus ada waktu Sebenernya kita gak tau ya, kita ngejalanin hidup ini kayak jalan aja gitu, berdua ya berdua gitu Cuman kadang-kadang kalau inget di saat lagi mertua atau nyokap atau orang tua kita, ya nanya gitu Eh, ini udah sekian tahun nih ya gini-gini Justru tuh yang bikin kita inget tuh gagal orang ngomong, kalau kita berdua alhamdulillah Ngejalaninnya kayak alhamdulillah pokoknya kayak kita happy, bahagia aja gitu berdua Masya Allah Cuman ya pas orang ngingetin, jadi ya juga ya, ponakan gue udah sekian tahun, udah lima tahun Ponakannya dia udah tujuta, harus cepet-cepet juga nih Ya karena bukan, maksudnya gini ya, kalau kita lebih tipikal yang yakin, ketika Allah pengen ngasih, pasti dikasih Dan kita tipikal, bukannya motok, takkan satu hal, jadi untuk semuanya ya, urusan kerjaan, apapun aku dan Iron tipikal yang sama Lebih yang ke pasrah, walaupun tetep pasti ada ikhtiarnya, tapi yang kayak gimana ya, ya bersyukur aja ya, dikasih Allah kayak gini ya bersyukur Nah, kita tahu bahwasannya Allah tuh lebih tahu kapan kita dikasih anak gitu Ya kalau misalkan kita belum dikasih anak, mungkin karena aku belum siap, saya sekian belum siap secara menjadi orang tua yang baik buat anak kita gitu Terus, entah itu anaknya nanti gimana-gimana, gak sempurna dan segala macam, itu kan sebenarnya, itu kan jangan pernah berpikir buruk terhadap Allah gitu Jadi kita tetap positif aja gitu, pasti Allah tahu timing yang terbaik buat kita